Seperti di IAIN misalnya, karena di sana ini gak ada GMNI, gak ada PMGRI, orang Islam semua gitu. Akhirnya yang tarung ya HMI melawan PMII, aliran lagi ini UMASUMI gitu ke atasnya kan, kira-kira gitu. Nah, saya kira ya sekarang ini kita sudah sulit menemukan relevansi dari politik aliran di dalam realitas dinamika kita hari ini. Ya, saya memang dulu HMI dan sebetulnya juga sekarang ini di dalam realitas ya gak ada, gak jadi pembeda. Saya tahu ada banyak Kiai-Kiai yang dulu HMI juga, ada Kiai Zoum, As'ad Umar yang sekarang menghasilkan Satrin Darul Ulum, di Sulawesi itu ada Buang Maka, Habibatul Rahim, Mas Sakhoff yang dulunya juga HMI, itu sekjen BPNU sekarang itu juga HMI. Jadi ini sudah tidak, saya kira tidak bisa kita bukan relevansinya sekarang ya, apalagi ini sudah melebur dalam latar belakang KNU-an dari kita semua gitu. Nah, kalau kemudian ya ini saya mutabuhin juga, kalau kemudian ini dianggap sebagai cacat di dalam ber-NU karena tidak PMII, ya ini lebih absurd lagi gitu, lebih absurd lagi karena bahkan PMI sendiri itu sejak 1972 sudah menyatakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.